Baik, Pak Adi Kurniawan, ya ini kita juga pengen tahu nih peran, ini kita bicara di luar perbicaraan dulu ya, biar kita juga kenal nih, tak kenal maka kenalan. Nah, apa sih barisan relawan Nusantara untuk pendukung Jokowi ini sebenarnya, kita juga kebo ini, karena banyak kemarin ya pendukung Pak Jokowi itu ada para JP, Projo, macam-macam lagi, nah ini pengen kebo juga, ini apa sih barisan Nusantara relawan Jokowi ini Pak Adi Kurniawan, silahkan Pak. Ya, terima kasih Mas Hanit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya sesuai dengan pertanyaan Mas Hanit barusan gitu kan, bicara soal sejarah ya, sejarah Baranusa, lahirnya Baranusa. Ya, kalau boleh terus terang, Baranusa ini memang lahir dan berdiri di Pilpres 2019 kemarin gitu kan, pada tahun 2018, bulan 16 Juni, pertempatan pertanggal 16 Juni 2018. Memang dibentuk, ya kan, untuk bagaimana kita merangkul masyarakat dalam memenangkan Jokowi di Pilpres 2019 kemarin. Tujuannya, tujuan awal dibentuknya adalah itu, ya kan gitu. Lalu kemudian, seiring waktu berjalan, memang Baranusa ini kekinian sejak pasca Pilpres, sejak pasca Pilpres dan kemudian pembentukan kabinet di Indonesia Maju, kami sudah mulai mengkritisi gitu. Karena memang tugas kami itu kan mengawal gitu kan, sebagai relawat. Bukan untuk membela mati-matian gitu. Karena tanggung jawab moral kami terhadap masyarakat kan begitu. Kami mengajak masyarakat mendukung dan memilih Jokowi, Maruf Amin sebagai presiden dan wakil presiden. Dan kemudian, ketika mereka memimpin, berpuasa gitu kan, maka tugas kami itu mengawal. Mengawal berbagai macam kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Seperti itu. Nah kemudian, menarik lagi kan gitu. Kalau misalkan sekarang kita berbicara soal bergulirnya isu Jokowi Prabowo 2024 atau tiga periode, nah ini juga menjadi masalah juga bagi kita gitu. Sementara, ya kan, kondisi negara hari ini, ya menurut kami itu tidak terawat gitu loh. Ya kan, tidak terawat, korupsi makin jadi gitu kan, hutang makin bengkak gitu kan. Ya kan, itu pertama. Kedua, kemiskinan makin mendalam gitu loh. Artinya kalau misalkan barang ini didorong untuk tiga periode, ini sangat tidak realistis menurut kita itu. Selain itu juga ini kan melanggar undang-undang dasar 45 gitu kan, dan sangat mencederai. Ya kan, demokrasi. Dan tidak, apa namanya, tidak menumbuhkan calon-calon pemimpin baru di Indonesia ke depan. Seperti itu sih Mas Aging. Ya, nah ini menarik ya. Ternyata relawan juga memberikan kritis ya. Tidak serta-merta, ini ya. Dihat ya. Ini berhala, Mas Ani. Betul, 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 betul. Luar biasa ini ya. Nah, kalau boleh tahu ini Pak Adi, ada di mana saja ini barang usaha relawan Jokowi ini? Apakah hanya terpusat di Jakarta atau juga seluruh Indonesia ini? Ada di beberapa daerah juga. Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Barat. Dan beberapa daerah di Indonesia Timur juga ada. Oke, oke, oke. Luar biasa. Nah, ini Pak Adi, kita coba lebih dalam lagi ini. Ke, apa? Kepada Jokowi Prabowo 2024. Oke lah, tadi Pak Adi juga kurang sepakat ya kalau Presiden Jokowi tiga periode. Gimana kalau dibalik ini ya? Nanti Presidennya Pak Prabowo, wakilnya Pak Jokowi. Gimana kalau begitu? Sama saja kan? Kita kayak kekurangan tokoh aja gitu kan. Oh, begitu ya. Biar regenerasi gitu loh. Oke, oke, oke. Ini kan bukan milik mereka-mereka aja. Banyak generasi generasi kita yang memiliki potensi juga. Gitu loh, memiliki potensi kepemimpinan. Dan itu harus Indonesia, negara harus menciptakan itu. Jangan kembali ke zaman agar baru. Dia lagi, dia lagi. Itu kan gak bakal berkembang Indonesia ini sampai kapanpun. Betul, betul. Nah, oke Pak Adi. Nah, kalau gambaran dari Pak Adi ya. Di nanti mungkin kita agak jauh ke depan lah di tahun 2024. Kira-kira sosok seperti apa yang diinginkan oleh Baranusa Relawan Jokowi ini ya? Baranusa sudah pernah merilis. Ya kan, soal siapa yang layak menggantikan Jokowi di akhir masa jabatannya. Kalau kita mencermati atau melihat perjalanan Jokowi mulai dari 2014 sampai 2019. Apalagi 2019 di cara visi Indonesia maju. Ternyata ini kan jauh dari harapan. Kan begitu. Bahkan, justru Indonesia malah mundur. Keinginan kan begitu. Di mana hutang makin nambah, nanti saya sudah sebutkan gitu kan. Pengangguran makin membudak. Ya kan, dan banyak persoalan-persoalan yang sampai hari ini itu tidak jelas kan. Artinya, ya kan, dan melihat juga bicara soal ancaman persatuan. Sejak pemilu 2014 sampai 2019, masyarakat terbelah. Ya kan, terutama di 2019. Ya kan, munculnya fenomenal kabron, cebo, kampret, kayak gitu-gitu. Dan ini, bagi kita, ke depan Indonesia itu butuh perbaikan. Bukan hanya perbaikan di bidang ekonomi, hukum. Tapi juga bagaimana pemimpin selanjutnya itu mampu mempersatukan masyarakat. Di tengah, politik Indonesia, masjari. Jadi, barang Indonesia itu, apa namanya, meradar gitu kan. Siapa yang lain? Bagi kita itu yang lah, apa namanya, sosok pemimpin Indonesia, sosok pemimpin pengganti Jokowi, harus mampu pertama membangkitkan kondisi ekonomi Indonesia. Kedua, mampu mempersatukan rakyat. Gitu kan, ketiga, gitu kan, mampu mengembalikan kedaulatan Republik Indonesia. Gitu. Itu kondisi kami, gitu. Dan sejauh ini dari beberapa calon, sebetulnya sudah ada, gitu kan. Cuman, ya, kalau kami belum mengungkapkan, kenapa? Karena Pilpres menurut kami masih lama, gitu kan. Dan bagi kami, lebih baik fokus dulu aja deh. Kurus COVID ini, gitu. Bagaimana caranya bisa selesai, masyarakat juga enggak kesusahan, gitu kan. COVID ini kan menyusahkan sekali untuk rakyat, gitu loh. Ya kan, apa-apa dibatasi, ekonomi amruk, segala macem. Kan gitu. Itu sih menurut kami, Mas Anik.